Akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang tak akan bisa dilupakan. Kini Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah nampaknya begitu sangat excited untuk menyambut kehadiran sang buah hati tercinta yang tak lama lagi akan segera lahir ke dunia. Namun, di saat kedua pasangan tersebut sedang mempersiapkan kelahiran sang buah hati, sebuah kejadian yang berbau kontroversi pun terjadi. Yang mana ayah Atta Halilintar, Anovil Asmit, melalui sambungan video call-nya terlihat sedang memberikan wujangan terhadap Atta soal keinginannya untuk meminta Atta agar Aurel melahirkan secara normal dengan alasan agar kelak bisa memiliki banyak anak. Namun hal itu justru membuat dirinya kini dihujat oleh para netizen. Melihat hal tersebut, Ashanti pun turut memberikan tanggapannya mengenai kejadian yang melibatkan besannya tersebut. Tak berhenti sampai di situ, sebuah kejadian yang tak mengenakan pun juga terjadi menimpa keluarga kecil Atta Halilintar yang mana para pekerja di rumahnya kini banyak yang terpapar virus COVID-19, termasuk sang babysitter yang dipersiapkan untuk merawat baby A ketika lahir nanti. Seperti apa kecemasan Atta Aurel hingga Ashanti melihat hal tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama CumiCamp Indep kami sajikan kabar lengkap, menjalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Sebuah hal yang dilakukan secara ekstra demi menyambut kelahiran anak pertama kini nampaknya sedang dilakukan oleh Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjelang persalinan yang diprediksi akan berlangsung pada pekan depan. Dan di saat Atta dan Aurel kini tengah sibuk untuk persiapan lahiran, Jagatmaya sedang dihebohkan dengan potongan video perkataan ayah Atta Halilintar, Anovial Asmit yang meminta Atta agar Aurel melahirkan secara normal dengan alasan agar kelak bisa memiliki banyak anak. Potongan video itu sontak menuai kontroversi hingga viral dan membuat ayah Halilintar itu kini jadi bulan-bulanan para wargane. Melihat hal tersebut Ashanti pun langsung memberikan tangkapannya. Lantas, seperti apa Atta menyikapi keinginan ayah kandungnya itu? Jadi maksud Abi itu ada film-film yang bisa membantu meringankan beban-beban pikiran, perasaan, dan juga melancarkan melahirkan. Biar lahirnya normal, jangan sampai operasi, jangan sampai sesar. Kalau sesar, Atta nggak bisa punya anak banyak. Iya, sebenarnya gini apa ya, maksudnya kita lagi, aduh aku jangan nanya itulah, aku udah berapa hari belum ketemu, nanti baru mau ketemu dia nih besok. Jadi apapun yang penting dia sehat, yang penting dia sehat karena kan dia di dalam masa-masa kehamilan ini, apalagi kayak udah melahiran ini kan dia bener-bener jadi, apa ya namanya, apa ya namanya, pasti dia lagi banyak pas wasang orang yang namanya mau lahirin, pasti lagi tua proses gimana cara menguatkan hati, aduh Bunda gimana ya, aduh Bunda, aku ke Manado aja dia, aku bilang aduh Kak gimana ya, aku bilang, jangan sampai kamu lahiran, aku nggak ada di sini ya, yaudah aman Bunda gitu, lagi mudah sih pergi-pergi gitu, aku yang jala Bunda yakin, pokoknya Bunda pulang belum lahir, mudah-mudahan gitu, karena yang paling penting dia harus positif thinking, dia harus happy, karena menjelang kelahiran tuh pasti tidak akan mudah ya, maksudnya lebih berat perutnya, karena kan udah kayak merasa bulu, kebuka banget. Nunggu sih, karena kan kita masih mengusahain normal, jadi nunggu terus, kalau mau saya start sebenarnya dari hari ini udah bisa lahiran nih, hari ini pun bisa lahiran, tapi karena kita mau keusahain lu nunggu normal nih, kan belum ada yang kayak awal yang misalnya terlalu ngeluh, udah sakit-sakit atau gimana gitu, sekarang dia masih enjoy, kita sama-sama masih nunggu. Terakhir aku cek sama dia, Alhamdulillah normal, kata dokter juga nggak ada, maksudnya kalau darah tinggi gitu-gitu, darah tinggi atau gula, dianya juga normal. Dude-datenya sih, pokoknya dari mulai minggu depan tuh, kata dokter udah hari-hari menunggu sih, dari minggu depan tuh udah semakin deket, karena kan ini udah 9 bulan ya, kalau umurnya udah di atas 37 minggu, 38 minggu tuh udah, udah di atas 38 minggu gitu, ya kita tinggal nunggu aja gitu. Udah tinggal menghitung hari seminggu lagi ya insya Allah, jadi senin depan insya Allah udah berangkat ke rumah sakit, nah. Alhamdulillah udah insya Allah siap ya. Semoga pokoknya kita... Insya Allah ini tinggal menghitung hari-hari ya. Ya pokoknya kita tanya dokter yang terbaiknya gimana. Tanggalnya berapa, jadi hari ini kita ke rumah sakit langsung menentukan, kira-kira kapannya lahirannya gitu. Soalnya udah di bawah banget ini kan guys. Udah mengap dan udah di minggu-minggu yang bisa melahirkan ini sebenarnya. Tinggal kita cari jadwal yang paling tepat dan paling pas gitu. Selain adanya statement yang dituding mengundang kontroversi, Baru-baru ini pula sebuah musibah tengah membuat cemas Ata dan Aurel yang sedang mempersiapkan persalinan Aurel. Menjelang kelahiran anak pertama yang hanya tinggal menunggu hari, mereka justru kini tengah dihadapkan dengan kenyataan bahwa para karyawannya banyak yang terpapar virus COVID-19, termasuk juga seluruh suster dan asisten rumah tangga yang dipersiapkan untuk membantu Aurel dari persalinan hingga merawat baby A setelah lahir nanti. Kabar itu pun membuat KD dan Ashanti khawatir. Bahkan Chris Dayanti dan Ashanti kini tengah bahu-membahu untuk merampungkan segala persiapan demi menyambut kehadiran baby A. Mulai dari kamar bayi hingga perlengkapan-perlengkapan bayi tak lewat mereka persiapkan demi cucu pertama mereka itu. Lantas, benarkah Ashanti hingga KD akan menerapkan protokol kesehatan super ketat di rumah Ata dan Aurel agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya udah sih Alhamdulillah katanya udah sehat, gak tau udah kayaknya lagi mau di PCR lagi, ya namanya lagi musimnya memang apa, mau mikronnya lagi tinggi ya pasti semua orang bisa saja kena, tapi Alhamdulillah anak-anak kan tetap jaga prokes dan apa ya kakak juga di rumah aja, Alhamdulillah suaminya juga sangat-sangat jagain dia banget, itu kita jadinya happy lah ngeliatnya dan kakak juga benar-benar apa ya, bisa dibilang gak ada, dia menikmati aja gitu menunggu kelahirannya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan saya jangan dikasih sakit, ya supaya anak-anak yang masih kecil-kecil, terus apa yang Aurel juga kita dalam posisi stand-by gini, jadi mudah-mudahan lah sampai nanti dari lahiran, dan sampai mengenium Aurel masal penyembuhan semuanya sehat aja. Iya, panik iat, cuma kan kalau Covid ini kan lebih cenderung harus menenangkan diri, supaya kita gak emosi ya, kalau kita emosi kan juga nanti malah gak bisa lebih tenang dalam mengerjakan segala aktivitas kan, jadi Alhamdulillah. Semua udah positif, udah negatif, udah clean ya. Kalau tadi sih mereka nyedot debu semua ya, terus masalah apa, sirkulasi udara, Alhamdulillah tadi kamarnya ada balkon, terus juga lampu, penerangan lampu juga mesti penting kan itu ya buat bayi, lalu pasti nanti Aurel lebih banyak waktu menghabiskan di kamar bayi kan, jadi apa, mesti nyaman buat dia tempat duduk untuk menyusui juga harus disiapkan. Terus tadi beberapa baju juga ada yang harus siap laundry dulu, jadi harus cuci dulu. Segala upaya serta persiapan yang cukup matang, kini tengah disiapkan oleh Atta, yang kini sangat antusias menyambut kehadiran sang buah hati mereka, termasuk menjadi seorang ayah, untuk pertama kali dalam hidupnya. Mengaku akan ikut menemani sang istri langsung pada proses persalinan nanti, seperti apakah luapan isi hati Atta Halilintar, menjelang detik-detik kelahiran putri pertamanya itu? Pastilah ya, karena kan memang ini, apa ya, momen yang memang paling aku tunggu, dan salah satu mimpi aku lah ya, punya anak, apalagi ini anak cewek, daddy's girl yang semoga jadi harapan aku, jadi warna di hidup aku, jadi berlian di hidup aku, jadi anakku ini memang, masih aku deg-degan banget, jadi kalau istri agak, ah, 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 udah gitu dikit aja, aku langsung, eh gimana nih, kayak panik gitu. Nama anak sendiri gimana, Pak? Udah, udah makin final, udah 80 persen lah. Ada mungkin perpaduan nama atas, apa aura juga? Oh, masih, yang pasti A. Karena masih, masih rahasia, aku belum mau ngasih tau sekarang, nanti pas udah lahir aja, baru kita kasih tau. Sejauh ini sih, udah 80-90 persen, karena tadi sampai kamar mandinya juga udah mau jadi, jadi insya Allah siap lah, untuk baby A untuk tidur di situ. Walaupun nanti tidurnya, kebanyakan di kamar bapak ibunya, atau kita yang malah tidur di kamarnya baby A. Konsep kamarnya seperti apa? Warnanya, warna kesukaan ibunya, ungu-ungu gitu, terus ada pink, terus ada monokromnya juga, jadi kamarnya lucu banget sih. Cute-cute gitu. Persiapan barang-barang di hidup sendiri, gimana? Udah banyak ya, karena ternyata bukan dari kita doang, banyak banget yang ngirim, teman-teman hadiah semua, sampai itu di kamar baby A, dari sebelum jadi, itu isinya kado dari orang. Luar biasa banyak banget, sampai lumpuk-lumpuk. Keren banget baby A ini. Belum sih, kan kita insya Allah minggu depan, 7 hari lagi kita udah mulai packing ya. Udah, kalau kontrasi-kontrasi kecil sih, kata dokter itu namanya fake kontraksi ya. Udah kerasa keram-keram, sakit apa gitu, udah kerasa. Jadi, kadang-kadang malam juga, kita suka bangun, ini kenapa nih, kenapa? Aman gak aman? Wah aman. Oke, tidur lagi. Toto bangun, oh ini kenapa? Udah terasa apa gimana? Akunya juga jadinya, kadang deg-degan juga, khawatir juga nih, ini gimana sih kan pertama kali juga. Jadi aku gak tau di mana kontraksi mau lahiran, mana dia keram, mana sakit, aku gak tau. Iya bener, jadi lebih, kenapa kamarnya jadi banyak, jadi biar gak ada ngumpul gitu. Jadi biar beda-beda kamar, tapi inilah apa, kan namanya juga, aku pastikan, khawatir juga kan. Jadi kayak aku habis kerja aja pulang, tuh depan rumah kita udah ada swab. Selain kita swab dari rumah sakit, atau apa, kadang swab pandiri juga ada gitu. Jadi memang untuk, bener-bener ngejaga sih. Pertanyaannya siapa aja nanti, yang bakalan nemenin pada saat lahiran? Pada saat lahiran mungkin, yang pasti suaminya ada aku, terus ada, insya Allah, Pipi, Bunda, Mimi, insya Allah ada, dari, adik aku juga ada, gitu, jadi, akan, akan ngumpul lah, pastikan semua pengen nyambut kan, cucu pertama, makanya itu kamarnya aku bilang, kalau bisa dipisah-pisah, jadi jangan, bareng kan, karena kan kita menghindari, kerumunan juga, gitu, jadi, memang, semoga ya, ini akan jadi, eee, hari yang, apa ya, hari yang hebat, dan hari yang paling ditunggu-tunggu, dan kabar bahagia buat, aku pribadi, dan kita keluar, kita sekeluarga. Tau, masih, ngasih tips-tips sih, setiap hari, gimana, caranya, kalau biar lahirannya lancar, apa kan, kalau bagaimanapun kan, mama saya itu, pengalamannya udah dari 11 orang anak, jadi, di atas rata-rata lah, pengalamannya di atas rata-rata. Tapi orang di dalam kelahiran, mungkin tambah cantik ya Pak? Iya, mungkin tambah cantik, katanya sih, kalau anaknya cewek, istrinya tambah cantik, kalau, anak cowok, istrinya, jadi males mandi katanya, ini kan cuma kata orang, tapi memang ini, istri makin cantik, itu membuktikan, anaknya cantik, nah selesai sudah Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat, dari narasumber terpercaya, dan jangan lupa, untuk like, subscribe, dan juga share, channel youtube, Cumi Cumi. sub indo by broth3rmax